Intro Winger Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani terancam denda dari klubnya di Malaysia, Sabah FC Sadil Ramdhani telah menyelesaikan tugasnya membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 Sadil Ramdhani turut berkontribusi dengan keberhasilannya menyumbangkan 1 gol pada menit ke-55 Setelah keberhasilan itu, pihak Sabah FC sejatinya telah meminta kepada Sadil Ramdhani untuk kembali ke klub pada 16 Juni 2022 yang lalu Sabah FC meminta kepada Sadil Ramdhani Demikian karena mereka bakal melakoni pertandingan di Malaysia Super League 2022 kontrasi Pahang pada Sabtu 18 Juni 2022 Namun, Sadil Ramdhani tidak kunjung kembali hingga pertandingan antara Sabah dan Sri Pahang rampung digulirkan Hal tersebut membuat pelatih Sabah FC Hong Kim Sui merasa marah dengan Sadil Ramdhani Hong Kim Sui mengatakan bahwa Sadil Ramdhani makal diberikan peringatan oleh pihak Sabah FC Sadil Seharusnya kembali ke klub 2 hari setelah pertandingan internasional terakhir melawan Nepal Ucap Hong Kim Sui Namun, dia belum kembali ke Kinabalu Klub mungkin akan memberikan dia denda dan peringatan keras Ini tidak bisa diterima Kata dia lagi